Ini banyak yang kelepas di game 1-2, akhirnya di game ketiga kelepas semua ya. Ya, banyak yang belum. Kita ngeliat variasi-variasi baru di game ini. Oke, birul Benedetta berarti. Birul Benedetta, gemini akan mengamankan Kalik kayaknya. Dengan syropik kayak gini. Tapi Silvana sih, ini menarik. Kalau sana ini Silvana, berarti giginya gak bakal digivider sih. Kalau Kagura ini ada possibility juga digivider. Oh, gitu ya. Karena beda, kalau Silvana kan dia gak terlalu punya damage banget kan. Jadi mau gak mau kayak mendingan tempel aja. Oh, fail. Oh. Fail, ternyata. Fail barat segini. Wow. Minutin barat sih, ini jadi pilihan untuk pick terakhir untuk di pro-digical. You pick team 4. Lu knock sih. Ya, 1 magical damage lagi untuk kita memberikan pressure. Lalu, 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 lalu. Seru pick, sabang, sabang. Seru pick. Sabar, ya. Seru pick, tapi magic lagi B ya. Memang mereka butuh banyak magic lagi sesuatu ya. Buat ngerontokin barat sebelumnya ada sih kalau menurutku. Kelab gak terlalu bisa. Cloud kayak pengen. Butuh waktu. Ah, bukan-bukan. Kayak job dash-nya si Cloud ini bukan untuk menumbangkan barat. Tapi dia yang untuk langsung mincar backline ke arah belakang gitu loh. Mincar ke arah sir pitlane, semoga gak mau. Karena Cloud versus Granger, delayed game. Itu Cloud menang jauh banget. Tapi Hilda, well. Wow. Berarti kita akan melihat jauh head samping dong. Iya nih kayaknya nih. Wow. Jauh headnya mau kalau, apa gak counter kalau digifeder ya. Iya. Kumpulin staff. Hilda-nya sih ini. Hilda-nya sengaja untuk mengamankan digifeder ini dan berat juga. Gak ada yang bisa menumbangin barat sih. Oke kalau Cipi, sekarang gantian. Komposisi mana yang Cipi suka? Aku masih tetap sama untuk 3x 3x. Ternyata aku suka bersihirannya. Fikim istriwannya. Kalau KB, lagi mikir. Mencari jawaban. Mencari jawaban. Mencari jawaban. Oh Nick sih. Oh Nick sih barat sebelum masih bisa menumbangin loh. Beneran iya sih, kurang bersih ya. Sendiri dari satu hero barat itu bener-bener akan sustain banget dan yaudah itu aja. Tapi kalau untuk Goni sendiri nih. Goni yang menang. Onyx Sports, Onyx Sports. Karena itu dari alasan yang sama lah. Barat-nya akan susah banget di burst lah. Oke, dari dia. Kita langsung lihat aja untuk game yang ketiga. Antara Fik Tim eSport, O'Nic Prodigy. Akankah dari komposisi hero Onyx bisa mengamankan game point kemenangan? Atau mungkin sebaliknya Fik Tim? Yang mungkin bisa mengamankan game kemenangan? Kita langsung lihat aja untuk gameplaynya. Kali ini Onyx Prodigy. Masih cukup untuk melakukan clear jungle terlebih dahulu. Tapi Hilda-nya udah mulai nakal. Coba untuk mengganggu jungle dari teman-teman Onyx Prodigy dan Gemini. Coba untuk one-teman di area atas. Kalian on my way harus mundur terlebih dahulu. Karena kalau kita bisa lihat hypo-nya. Coba untuk mendorong on my way. Agar tidak mengganggu pergerakan dari seorang Circuit Lens. Mungkin ini kayak unexpected gameplay juga sih dari teman-teman di Monyx Prodigy. Dimana mereka memanfaatkan Diginya untuk nempelin ke arah Circuit Lens. Bukan ke arah Circuit Lens. Karena kita tahu sendiri untuk menghadapi Circuit Lens. Tentu Digi Feeder bukanlah jawaban yang paling efektif. Karena untuk mengincar ke arah atas scene. Sehingga memiliki mobilitas lebih tinggi. Tidak bakal bisa nyampe sih. Ya benar banget. Kalah mobilitas dia. Yang berhasil mengamankan Purple Buff dari teman-teman Onyx Prodigy di Circuit Lens. Gak bisa mengamankan Purple Buff-nya. On my way masih coba untuk merecoki pergerakan dari seorang Circuit Lens Digoni. Iya kita melihat on my way juga mendapatkan informasi mungkin dari Orange Buff. Udah dipakai Retribution-nya. Sehingga dia pun bisa memberi pressure-nya lebih agresif tadi ya. Lebih pasti lagi. Dan alhasil ya benar-benar kecuri. Dan ini adalah kerugian di menit-menit awal tentunya bagi seorang Granger disini. Ya benar sekali. Dan kali ini damage juga coba untuk fokus terhadap kulir Minion terlebih dahulu. On my way-nya udah melalang buana dari mid ke top ke bottom. Udah benar-benar banyak banget mobilitasnya. Dengan Retribution-nya selain Fels. Hampir saja menjadi korban dari penculikan teman-teman dari Onyx Prodigy tadi. Tapi kali ini kalau kita bisa lihat turtle-nya udah mulai muncul juga. Servet Lens udah mulai coba untuk melakukan poking ke arah turtle-nya on my way. Coba untuk mempositikan dirinya agar bisa melakukan pencurian. Tapi Hypo coba untuk mengunci pergerakan dari seorang on my way Servet Lens. Akhirnya bisa mengamankan turtle tanpa gangguan yang berarti dari teman-teman victim kali ini. Wah, 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 jadi nice IQ banget. Mereka gambling. Mereka tahu meskipun mereka cuma informasi yang mereka miliknya hanya Yif agak sekarat. Yif gak bisa komen. Tidak ada flicker. Tidak ada flicker. Jadi mereka langsung gambling aja dan tetapi sepadan gitu. Dan kita melihat pressure ke arah biru disini. Tetapi masih bisa kelirik Minion tadi. Cakep banget meskipun mempunuhkan papan yang itu. Oh, oh, Gemini-nya yang akhirnya tadi kalau kita lihat sedikit egg peter siswa langsung di follow up. Dan bahkan menjadi korban first blood di area top lane. Tiba-tiba sekarat tuh. Tiba-tiba sekarat banget. Pada mundur langsung di flick out aja oleh seorang Sinting. Dan akhirnya Sinting berhasil mengamankan poin kill di area top lane-nya. Tapi BMS kali ini cuma untuk fokus trade-up jungle-nya terlebih dahulu. Balik lagi ke arah lane-nya. Masih belum ada teamfake yang berarti dari kedua tim untuk saat ini. Masih cuma untuk fokus trade-up jungle-nya. Tapi on my way kali ini udah mulai bikin gulang-gulang. Tapi sayang sekali Haipo yang harus ditumbangkan. Bahkan on my way-nya kayaknya dibalaskan juga. Pembalasannya yang cukup bagus untuk time teamfake yang terjadi kali satu-satu. Bahkan I like the final ball repop-up juga. Sinting gak bisa kemana-mana. Satu hero lagi berhasil diamankan dari top-teman dari Onyc Prodigy. Sinting galau dan gundang-gulana. Mungkin itu adalah deskripsi yang cocok. Karena dia bingung kayak mau ejector ke kanan, ke kiri. Dia tertutup juga jalannya dengan alat ke final blow, kena slow effect, jadi gak bakal bisa kemana-mana. Speechless, dia akan dapetin momentum juga untuk farming optimal, perbedaan levelnya tidak terlalu jauh. Tapi malah mempertanyakan, kenapa bisa levelnya sama? Padahal tadi Sir Fit Lance, parto bagus sampai kecil di awal. Karena berhasil ngapainin parto ya tadi? Gak cuma itu sih, dari point kill dan assist juga. Ya perbedanya kayak speechless 0-0-0 dan 1-0-1 bagi Sir Fit Lance, itu yang membedakannya. Hmm, bahkan di sini kalau dirilai, Sir Fit Lance sudah berhasil mengamankan goal shape para di area top lane-nya. Kalau Yenonong My Way datang dengan sangat tepat waktu. Coba untuk mukul mundur teman-teman dari Ony Pro, di jaga tidak bisa masuk lebih jauh lagi kayak objektif para di area top lane-nya. Bahkan parto-nya sudah muncul lagi dan lagi nih, Goni. Ya kita melihat Gemini di help-help di sini, tampaknya akan dikommit begitu saja. Dia sudah memakan ke arah teman-teman dari Sinting. Bahkan Sinting harus mundur on my way, tidak berhasil kabur. Real World Manipulation sangat bagus dibuka begitu saja. Hypo harus menjadi korban pertama teman-teman dari Onyx Esports. Ya sebenernya, tadi kalau kita lihat Biro ya, siapa untuk melakukan pop-up lektifinal ball hanya untuk meng-cancel pergerakan dari seorang Vals. Tapi kali ini Valsnya masih bisa sustain damage dan bahkan masih bisa mundur ke belakang. Kali ini teman-teman dari Vs Esports dan juga Onyx Pro masih belum bisa masuk karena objektifnya masing-masing. Tapi kalau kita bisa lihat di area bottom lane-nya, Biro juga sudah dipapahannya untuk melakukan pelurin nginian. Biro harus mundur terlebih dahulu karena speechless juga sudah siap-siap datang untuk membantu. Kami teman-teman mati bisa untuk melakukan pop-ing tarat di area bottom lane-nya. Biro tidak bisa mana-mana, kali ini Biro harus ditumbangkan di area bottom lane. Bahkan tarat di area bottom langsung diamankan juga oleh teman-teman dari Vs Esports. Di sini Onyx Esports, mereka berusaha mencari kompensasi atas kerugian yang mereka alami di bagian bottom lane. Tetapi tampaknya Onyx Esports masih belum mendapatkan peluang, bahkan Onyx Aipo harus bisa mundur di sini. Masih ada tim journey-nya, ternyata masih bisa untuk mundur ke belakang hampir saja tadi menjadi korban. Pembunuhan oleh seorang speechless, tapi masih bisa untuk menyelamatkan diri dengan tim journey-nya. Sekali ini speechless, coba untuk balik lagi ke arah objektif taratnya. Makanya Bini, apa yang terjadi di game ketiga kali dan kedua tim? Iya, kayak mereka benar-benar main aman dan all out di waktu yang bersamaan. Kayak Onyx Aipo juga mungkin gak expect ketika dia pakai Hilda, ternyata dia hanya mendapatkan dua stack. Tapi di sisi lain kayak Biomax juga gak nyangka kalau saatnya dia udah bisa menangin landing phase-nya dengan kesempat ini banget. Benar. Yang ke-6. Kayak, kalau misalnya kita ngomong masalah cloud-nya, kan bakal ahead banget. Nanti mungkin dia bisa kesungguh ketika dia udah mulai mengamankan di mana-mana sword dan pada staff. Tapi, Nama sendirian terkena shadow kill terbagi jadi tiga damage-nya dan dihadang oleh seorang Gemini ini kayaknya. Untuk dari segi impact, harus berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Kali ini teman-teman dari Victim eSports mundur terlebih dahulu, coba untuk mempikir ke bagian mereka bisa masuk ke arah objektif. On my way juga, coba untuk menghadang pergeran dari Gemini tapi ternyata masih bisa mundur terlebih dahulu. Onyx Prodigy coba mengira bagaimana mereka bisa masuk ke arah objektif. Ingat dari Onyx Prodigy juga masih belum bisa masuk ke area tarutnya. Sedangkan untuk fisik yang berhasil mengamankan kalau bisa mensecure tarut di area bottom lane-nya. Kali ini dari kedua sih coba untuk fitir masuk ke arah objektif aja. Tapi kita melihat Victim eSports sudah mencoba makan Sinting tetapi tampaknya tidak berhasil. Di sisi lain on my way harus terkena pick off begitu saja dari damage output tiga member dari Onyx. Ya, benar sekali. Tartal akan muncul dalam waktu dua detik lagi. Tonton dari Onyx Prodigy coba untuk masuk ke arah objektif tarut di area top lane-nya. Sinting di situ coba untuk memberikan presence ke arah hypo. Kali ini Onyx Prodigy bisa masuk ke arah objektif tarut. Coba untuk berlanjut ke arah Tartal, Kak. Tapi kali ini masih belum ada engagement untuk bisa melakukan poking ke arah Tartal, Baymax. Coba untuk hampir saja diculik tapi masih bisa mundur dengan battle mirror image-nya. Kali ini udah encounter di area Tartal. Dan bahkan hypo yang harus tumbangkan. Sinting juga gak bisa kemana-mana kali ini. Tertukeran satu untuk satu. On my way melakukan free card-nya mengingat. Tapi kalau kita lihat... Setupnya udah ada empat hero yang bener-bener rapi banget dengan... Ini berterima kasih sudah menerima kasih. Terima kasih.